Halo teman-teman, disini ada soal mengenai termokimia Jelaskan pengertian dari sistem dan lingkungan Nah, dalam termokimia ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam perpindahan energi Yaitu sistem dan lingkungan Nah, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam pengamatan perubahan energi Nah, sedangkan yang di luar sistem tersebut dapat dikatakan dengan lingkungan Jadi, setiap sistem dalam kimia mempunyai sejumlah energi yang besarnya tergantung dalam keadaan sistem Yaitu keadaan fisik, masing-masing zat, yaitu padat, cair, serta gas, jumlah zat, temperatur, serta tekanan Untuk memudahkannya, kita akan memberi contoh Perhatikan saat kamu sedang memendidihkan air Nah, selama proses pendidian tersebut Tentunya, suhu awal akan terus naik sehingga pada teko air akan menjadi panas Begitu pula dengan suhu yang di sekitar teko tersebut Pada contoh ini, yang menjadi pusat perhatian dalam pengamatan adalah air Yang disebut sebagai sistem Sedangkan teko air, suhu, udara, dan mungkin tangan kita juga yang menyentuh teko tersebut Disebut sebagai lingkungan Nah, atau pada contoh lain Pada tabung reaksi yang didalamnya terdapat 10 ml larutan NaOH 0,2 molar Nah, disini yang menjadi pusat perhatian dalam pengamatan Adalah larutan NaOH atau Natrium Hidroksida yang disebut sebagai sistem Sedangkan tabung reaksi dan udara di luarnya sebagai lingkungan Nah, dari penjelasan tersebut sudah tahu ya Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam pengamatan Dan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem Terima kasih telah menonton!